Allah yang nyetak wali itu Allah yang ngangkat jadi wali Allah bukan manusia tidak ada seorang pun diangkat jadi wali karena pujian orang banyaknya tamu ataupun yang enggak wali itu yang angkat Allah Allah yang menggiring hatinya orang itu untuk senang kepada seseorang itu jadi wali itu tidak diangkat oleh manusia diangkat oleh Allah cuman wali macem-macem ada yang dia ini wali dia tahu dirinya wali dan dikenal oleh orang ada yang dia ini tahu dia wali tapi orang nggak kenal kalau dia wali ada yang dia ini nggak tahu kalau dia wali orang nggak tahu kalau dia wali dan semua itu sudah komponen yang Allah atur jadi ini enggak usah ngasok ngaku-ngaku wali terutama santri sucik temen-temen poko poso lerong tahun buku maksiatan sih tapok mereka enggak usah wali itu semakin jadi wali dia semakin ada bukan wali itu kasut terus bisa membaca hatinya orang cembarangan lah makanya kata Allah adat siapa orang yang di hatinya masih ada keinginan ingin punya keramat nggak mungkin punya keramat ketika orang itu itu sudah enggak punya keramat nggak mau punya keramat otokasi karena keramat itu enggak jadi cari itu efek samping orang minum obat efek sampingnya hantu tapi jangan sampai pengen ngantuk minum obat bawa penyakit jadi orang kalau sudah apa namanya kalau sudah minum obat ada efek samping ya kadang orang minum obat enggak ada efek sampingnya tergantuk jadi jangan sekali-kali minta keramat minta jadi wali walau apa enggak saatnya jadi orang sole toru punya keramat dan tidak salahnya jadi wali harus punya keramat tidak enggak harus bahkan wali itu semakin tinggi makomnya dia semakin nutup kewalian semakin apa namanya semakin nutup daripada kewalian Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idruz beliau seperti yang sering kita ceritakan ngamalkan bidayatul hidayah di makamnya Rasulullah ada yang sebagian mengatakan empat orang ada yang mengatakan tiga orang falhasil syahid ini Habib ketika sudah ngamalkan subhanallah diberikan isarat oleh Rasulullah Allah untuk Hai apa namanya untuk membaca kitab yang namanya desteh ada kita yang tebal dari mana yang tebal paling tebal disyaratkan untuk membaca kitab desteh jadi ketika tiga orang ini ada yang satunya bangsanya Al-Jufri diutus oleh Rasulullah diisyaratkan untuk pergi ke daerah namanya Malebar kemudian apa namanya salah satu dari bangsa Bafagih yang diutus oleh Rasulullah diisyaratkan dalam mimpinya ke Asia dan sekarang makamnya ada di Aceh dan yang satu ada yang bilang empat orang yaitu bangsa Bafagil kalau enggak salah Majdub enggak kuat jadi orang helap Habib Abdul Rahman bin Mustafa itu dikasih sama Rasulullah diisyaratkan dalam mimpinya untuk ngambil kitab namanya di sini kita punya ini kita punya tulisan tangan ini tentang Masail Fikhiya kitab desteh lelihabib Abdul Rahman bin Muhammad sahibul hazm al-idrus Hai yang ngarang kitab desteh ini makamnya ada di di atas makamnya Sayyidatuna Aisyah binti Umar Muhtar istrinya Habib Abdullah terus di gubanya Habib Abdullah terus itu ada makamnya Habib Aisyah tidak ada di atasnya karena ini ada cucunya Hai cucunya Habib Abdul Rahman bin Muhammad al-idrus yang ngarang kitab ini yang dapat mimpi Abdurrahman bin Mustafa al-idrus disuruh ambil kitab ini diisyaratkan Hai kemudian Hai kemudian Hai apa namanya diambil kitab ini dicari Hai disuruh dakwah ke Mesir Hai obatnya ulama Hai makanya di Mesir itu dulu di pintu gerbangnya itu tulisannya adalah mithluka kasih Hai seperti kamu itu banyak Hai benalim di Mesir jangan soalim banyak orang alim sopohaiwis orang ganteng mithluka kasir singganteng goikon ake lejiriwong jowot lecean tumbuhan Hai erungmu bangir nang mesir lagi ente preman nggak usah jika sombong di Mesir mithluka kasir mutlak sudah Hai nanti pencuri jangan soal sombong mithluka kasir seperti kamu banyak kemudian diambil lagi tapi ini dibawa ke Mesir sering hati kalau bahasa sekarang bahasul massa'il Hai baca kitab Hai masalah dibuka ketika dibuka habis itu apa namanya habib ini bisa jawab kitab ulama yang lain datang ke bahasul massa'ilu bawa kitab dus-dusan kalau bahasa bahasa mungkin hiperbolanya tuh gua sattrk Hai sattrk kitab dibawa Hai Kak nemu ini habib gomej siji masalah ini dibuka ono masalah ini dibuka ada masalah ini dibuka ada Hai tapi kalau inti mutu kopi ini nggak mungkin bisa juga lain munawalahnya lain karena dia membaca kitab ini dapet izin dari Rasulullah jadi dibuka akan pas Hai titik gokel jumlahnya tidak ini kumpulan daripada fatwa-fatwa eh masail-masail fiqyah masalah wakuf masalah cerai masalah apa ada semua disini akhirnya ada satu orang ngomong lu kita papa Hai kok semua kita buka kitab yang satu jawaban ini separohnya dikitab itu ini semuanya dikitab Hai bukainah kepingin kita kitab kayak gini akhirnya akhirnya habib sholat ditaruh diatasnya diambil nama orang ini kalau anak punya kitab ini Hai kuyuk Doraemon ceritanya kalau bahasa kita pakai Doraemon kantong ajaib ya lu apa ada ini nggak kitab ajaib buka masalah apa ada akhirnya orang ini diambil ketika diambil disembunyikan Hai habib selesai salam salam Waalaikumsalam dilihat kitab hilang Hai bukan masalah kitabnya Hai yang pertama ngambilnya itu sudah dapat izin dari Nabi dapat isyarah lain Hai lain Hai almakan bil makin Hai orang itu tempat itu yang nentukan itu yang nampah hati Hai bukan tempatnya Hai almakan bil makin Hai barokanya tempat itu Hai dari apa dari orangnya Hai bukan tempatnya tempat nggak punya apa-apa dia cuman wadah tapi ketika ditempati orang soleh kawmun kiromun saja ya Haythuma jelasu ya buka ala as hari him outiroh mereka orang soleh gak berpinjak duduk di satu tempat kecuali menjadi sebab keberkahan di tempat tersebut Hai ini kitabnya sudah dapat isyarat dari Nabi mau untuk kopi lagi nggak mungkin kayak gitu sudah dicari mana kitabnya nah megang mik yang ngerasa ngambil kitab tolong dikembalikan enggak kalau enggak lampunya masjid nanti tante sama tak makan namanya enggak berjaya loh eh kakandagakan lampu akhirnya namanya karo diambil lampu diambil dimakan klub nanti takut lulu kue nang film ini akhirnya yang nyuri itu langsung ditaruh langsung lari akhirnya sampai kabar ke kota Darim bahasanya Habib Abdurrahman bin Mustafa ngeluarkan karoma di depan orang awam fitnah sehingga ditulis di surat Ya Abdurrahman bin Mustafa antakamal maradahid al-qaroma hadha kamal hit keramat itu kayak orang datang bulan datang bulannya orang wali itu adalah kalau sudah punya karomat berarti dia punya datang bulan masa ada orang datang bulan pamer ada hei hei engkau datang bulan saya datang bulan saya head ya kakwaras orang perempuan kayak gini itu ibaratnya daripada orang soleh yang memamirkan daripada kenapa karoma itu adalah hal yang jelek di depan mereka akhirnya dia dijawab kalau dia anak gak sengaja meluarkan karomat kenapa? karena kitab yang diisyaratkan Rasulullah diambil orang karena takut gak ketemu lagi aku kakmadur adil isu hadha Habib Abdurrahman bin Mustafa